All your fellows teman-teman, nah kemarin kita udah bahas New Expander Nah kali ini Grid Otto ngasih yang istimewa juga Dan kali ini juga di Permai Suriban, bareng Erik lagi Ikutin terus Nah jadi video ini masih dalam rangkaian Go Veloz Max Experience Di tahap awal ini pastinya mobil udah dites nih teman-teman Bahkan dipoles biar makin kinclong Videonya juga udah tayang kok Ada di channel Grid Otto dan Grid Otto Tips Tapi bukan Grid Otto Modif namanya Kalau Veloz ini gak kami dandanin Makanya sekarang langsung dikasih nih 2 opsi Pelek Sultan Ada dari Motegi Racing Penta dan OZ Racing Super Turismo GT Nah guys, balik lagi kali ini di Permai Suri juga Nah kalau sebelumnya kan udah New Expander ya, Erik ya Betul Kemarin tuh ganteng sih gue liat Ada opsinya kan 2 kan Ini juga 2 opsi ya 2 doa Buat ngasih Pelek ya, buat dandanannya Tapi sebelum kita bahas ke Peleknya teman-teman Gue pengen tau juga dulu Tapi menurut lo si All New Veloz kayak gimana sih? Keren banget Keren banget ya Ini improve-nya udah banyak banget nih daripada Veloz yang sebelumnya ya Apalagi kalau kita liat tampilan depannya, boh gila Keren, sadis Sadis ya, berubah drastis lah ya pokoknya Iya Dia itu sekarang lebih ke sporty-nya dapat, elegansinya dapat, luxurinya juga dapat Lengkap lah Fall Makanya sebenernya kalau bisa dibilang mau dibikin ke arah mana aja fleksibel ya Fleksibel Karena kan dia auranya banyak, Dit Auranya banyak Iya Tapi kali ini, Rick Gimana? Kita mau fokusnya ke arah yang mana nih? Kalau gue ngeliat dari sisi grillnya sih ya Sporty sih cocoknya Sporty ya? Iya Berarti sekarang kita pasangin Pelek yang sporty Yoi Oke Kita langsung geser aja, lihat kayak gimana penampilan Peleknya Ayo kita lihat Peleknya Yuk Dari samping Gue mau ngasih tau frontal sampingnya dulu temen-temen Kayak gini ya Warnanya hitam ya Keren nggak? Ini keker banget sih Karena mobilnya udah hitam putih deh Tadi gue ngeliat mobilnya putih, terus kacanya kan hitam nih Jadi matching juga Kita bikin auranya lebih sporty lagi Cakep nih Terus ada kayak semacam garis merahnya gitu ya Iya Red line-nya dia Red line-nya Nah makanya biar kita fokus langsung aja nih Bagian depan aja nih Bagian depan Ini velgnya 18 inch Tapi sebelum kita mulai lebih dalam lagi nih Nomor satu temen-temen yang belum ketahui adalah ukuran PCD-nya Ah iya itu penting tuh Karena kebanyakan ketika dia meluncur di gias ya Orang mikirnya tuh 5 Kan ini lubang 5 ya 5 Kebanyakan yang paling populer 5104 5104 Orang mikirnya kesana Iya Karena kan orang pasti mikir karena sebelumnya di Avanza Yang lama Itu lubang 4 Lubang 4 kan Iya tapi 4-nya pun 4,114,3 Lebih susah lagi tuh ya speknya ya Kali ini apa nih PCD-nya? Yang ini juga rada-rada susah Tapi di Permestory selalu ada dong Mantap Ini yang gue demen ya Yang ini Avanza yang baru PCD-nya 5x100 5x100 ya Bawaannya tadi ring berapa? 17 ya? 17 Veloz tuh basicnya 17 teman-teman Oke Kita upgrade tipis-tipis aja Karena ini kan mobil keluarga ya Nggak bisa yang terlalu ekstrim Karena pasti mobil Avanza ini Banyakan dipakai buat harian Jadi yang light modif Tapi hasilnya sih cukup dendang juga ya Ganteng tapi tetep akomodatif lah teman-teman Ini velgnya kita ambil dari Motegi Penta Ini isinya matte black Dengan red stripe Jadi velg fast spoke Udah pasti cocok dimasukin kemana aja Iya sih Ditambah dengan aura-aura mobilnya Grillnya Aksen-aksennya juga Aduh Bener Masuk lah Maksudnya sama tonton di mobilnya Yang udah ada warna-waranya Itu pas gitu Apalagi ada tambah merah gini Biasalah Merah itu kan auranya sporty Racing Terus ini kan ada tambahan kayak lips ya Kayak spoiler-spoiler juga warna hitam Jadi bikin makin pas aja sih Masuk lah gitu Tommy Nah lebih enaknya lagi Dit Ini bannya sekarang udah bisa pake ukuran 225-45-18 Oh Gitu Jadi profil ketebalannya 45 Masih tebal Masih tebal lah ya Padahal udah naik 1 inci kan 1 inci Gitu Mantep Mantep Ini tadi dipasangin plug and play Pelangkan 18 in Lebarnya 8 Insetnya 45 Insetnya 45 Iya Oke Eh anyway Kalau di basicnya tuh 205 per 50 ya Kalau nggak salah tadi ya Jadi sebenernya peningkatannya Dia lebih lebar Lebih lebar ya Itu kan sebenernya Buat handling mobilnya jadi lebih enak Kalau profilnya juga Dari 50 ke 45 Cuman sedikit sih perubahannya Kalau dibilang lebih tipis ya Lebih tipis lah Tapi sedikit gitu kan Yang penting kan Kalau kita ganti velg tuh Total diameternya sama Nah ini nih yang paling penting nih Kalau misalnya Sama tapi ada intoleran ya Bisa lebih besar Bisa lebih besar sekitar 5-10% Atau lebih kecil 5 atau 10% Oke Tergantung ukuran bandnya Sekarang sih ukuran band udah banyak Jadi Udah Beti lah Jadi Bener-bener tipis Gue suka sih ini Pananya Gede banget gitu Keker Kita lihat bagian belakangnya ya Lihat belakangnya Oke Degeserik belakang Kita jongkok lagi kali ya Biar lebih jelas Biar lebih jelas Nah Rick Ini kalau spek belakang Sama ya Rata Sama Kita pakai rata Berarti gue gak mau bahas spek lagi lah Karena kan pasti ngulang kan Sama Ini Mungkin orang Masih Belum familiar lah ya Dengan pelok-pelok yang udah populer banget gitu Nah anyway Pasti yang pengen orang cari tau Harganya Rick Harganya Ini velg ori Tapi harganya Ekonomis lah Ekonomis Harga bersahabat Bersahabat ya Ini brandnya Motegi Brandnya dari USA Tapi dia udah dibikin di pabriknya di Tiongkok Oh oke Itu Dan untuk velg 18 inch ini Original Harganya cuma di belasan juta Cukup Affordable lah ya Banget Banget ya Di compare harga mobilnya Harga mobilnya sekarang udah berapa Udah 300an 300an Anyway Rick Ini velgnya Kita udah bahas detail ya Cuma belum bahas satu nih Ini Dibuatnya apa? Ploform, casting, fox Ini casting Casting ya Casting Oke oke Tapi tetep cakep nih Kokoh ya Kokoh Keren 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 Gue suka finishingnya sih Nah Ada Satu lagi Di sisi kanan lah Ya Itu kayak gimana Mangannya Kita puter dulu mobilnya Ikutin terus Mobilnya udah diputer Oke Sekarang sisi satunya Dan Kalau dari Mata kalian Udah keliatan lah Beda nih setupnya nih Mangannya langsung kita kulik lagi ya Yang ini agak Rally-rally racing gitu lah Ah iya bener bener-bener Tapi Dari pabrikannya ini Dit Sebenernya kan Oset racing kan Iya Oset racing dia memang punya Satu model namanya rally racing Oke Cuman yang ini yang gue maksud Lalu bukan rally racing yang itu Gayanya agak sedikit rally Tapi racingnya juga ada Oh masih Masuk lah tadi Emang konsep yang kita awal Yang ini velgnya namanya Oset Super Turismo GT Super Turismo GT Iya Istimewanya apa nih? Grigio Corsa Istimewanya dibikin di Italia Dibikin di Italia Keren 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 Veloz ini desain kali anak bangsa Kita kasih velg Di Italia Keren keren Kita liat langsung kali temen-temen Oke siap Grig Nah Ini Masih 18 inci Rik ya Betul Sama ya Tapi gue ngeliat sih Emang kalau ngomongin aura Beda banget ya Ini soalnya keliatan lebih gede Dit Tau nggak apa yang bikin gede? Apa tuh? Karena spoknya ini sampai ujung Oh gitu Ilusi optik gitu ya Rai Iya Dari desainnya Bener 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 Jadi kalau velg-velg yang desain spoknya sampai ujung bibirnya sini Itu pasti kepasangan lebih gede Iya sih Gitu Gue selalu suka sama desainnya OZ nih ya Yang model spoknya kayak gini gitu ya Nih ciri khasnya nih Letteringnya nih Finishingnya Letteringnya juga Dan nggak lupa bagian center capnya Carbon ya Ciri khas dari OZ Racing Bermaterial carbon Ini nih mantep Real carbon Aura racingnya dapet banget Keren-keren Nah speknya gimana Rik? Yang membedakan lagi Ini dia speknya Dit Kalau yang sebelah tadi Yang modnya G18 845 Kalau yang ini G18 835 Oh insetnya ya? Insetnya Jadi sedikit 10mm lebih keluar Jatuhnya lebih sedikit agresif Tapi juga masih aman buat dialing Nah ini kan Beda lah sama yang satunya Nah ini kan udah ditest-test juga nih Sama timnya Permensuri temen-temen Ini aman nggak sih? Aman dong Ini cuma sedikit lebih agresif aja Dari yang sebelah Oke oke Jadi nanti kalau biar dipendekin Suatu saat nih kita memendekin mobil Langsung pas Oke oke Jadi nggak mengganggu Dari vengernya juga ya? Ini semua pemasangan plug and play Nggak ada rubah-rubah Tadi spek pelaknya udah Finishingnya udah Kita ngomongin desainnya juga udah Bannya gimana nih Rik? Bannya sama Masih menggunakan Continental Nih MC6 Ukurnya 225 4518 Oh sama berarti Masih sama Cuma karakter bandnya ini Settle-nya Agak sedikit berbeda Dengan yang satunya Karena Ini pelaknya kan Speknya beda dikit Oh iya iya Secara kaset mata sama Tapi kalau kita lihat secara detail Sedikit beda Sedikit aja Oke Itu Nah ini pasti Satu hal juga yang pengen orang tahu ya Sama kayak pelak yang tadi tuh Motegi ya? Ya tadi Motegi Motegi ya Lebih anak muda lah Lebih anak muda Kalau yang sebelah itu Sporty tapi dewasa Bener Nah kita diini lagi Rik Pegel juga lama-lama Oke Tapi kalau gue boleh menilai Tentu saja Rik juga punya selera sendiri-sendiri Dan teman-teman juga pasti punya seleranya sendiri-sendiri Makanya komentar menurut kalian Yang lebih bagus yang mana Yang lebih gue banget Yang manalah ibaratnya gitu Kalau buat anak muda pasti yang agresif Oke Pasti yang agresif ya Iya lah Tapi ya mungkin Masing-masing punya Pertimbangan lah ya Tergantung juga Keperluannya Keperluannya Bener Tapi sebenarnya meskipun ini agresif Bukan berarti gak bisa pakai harian ya Nah itu dia Masih bisa Masih nyaman Kesamaannya Dan kesimpulannya dari dua pelak ganteng ini Sebenarnya Lo tetap bisa ganteng Dan tetap bisa aman Dan tetap bisa akomodatif Ah anyway Rik Iya Kan tadi kita ngomong tadi PCD-nya 5x100 ya Betul Ternyata OZ ada juga ya 5x100 ya Ada dong Berarti ada pilihannya lebih banyak juga disini Banyak Coming soon Mungkin Karena ini mobil Masih baru banget nih Bakal lebih banyak ya Masih hangat Masih hangat Oke oke Thank you Rik Udah mau diajak ngobrol-ngobrol lagi Sama Grid Oto Modif kali ini Mau direpotin Permaisuri bahkan kali ini Tidak masalah Yang penting teman-teman Sahabat Grid Oto Terpuaskan Siap Makasih juga teman-teman Udah mau nonton video kali ini Udah ngeliat referensi Buat All New Veloz Ada dua pelak Dari Motegi dan OZ Ini dua-duanya keren Kalau gue bilang Kalian boleh komentar Yang mana yang menurut kalian Itu adalah selera kalian Oke Rik saya lagi Makasih banyak Permaisuri Makasih banyak Jangan lupa like dan share Follow juga instagramnya Permaisuri Ban Dan instagram lu At Permaisuri Ban Dan at Eric Tansil Oke sih Follow disini teman-teman Terus juga Jangan lupa follow instagramnya Grid Otomodif Di at Grid Otomodif Sama like dan share Dan di subscribe Dan nyalain loncengnya Gue Adit Pamit Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax